Selamat pagi, selamat berjumpa kembali ya dalam Impact Kids. Wah pasti hari ini anak-anak semua sudah siap, sudah menunggu-nunggu, sudah mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk yang sudah siap duduknya yang manis, duduknya dirapikan ya. Yuk kita sama-sama membuka kitab, kita mau membaca dalam dunia, dari Alkitab, Matius 21 ayat 22. Yuk kita siapkan bersama-sama kita buka Alkitab. Matius 21 ayat 22. Sudah siap? Yuk kita baca sama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Yuk baca sekali lagi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Apakah kalian pernah berdoa? Wah pasti kalian sering berdoa ketika kalian mau apa? Betul ketika kalian mau makan, kalian bersyukur sama Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Seperti kita berbicara kepada Papa dan Mama. Kita juga berbicara kepada Tuhan. Kadang-kadang kalian suka kan bercerita sama Papa Mama. Atau kalian suka berbicara dengan teman. Tuhan juga senang kalau mendengar kita berbicara kepada dia. Kadang-kadang kita suka merasa takut. Atau kadang-kadang kita merasa sedih. Atau kadang-kadang kita merasa malu. Tapi kita tidak usah merasa takut. Karena kita punya siapa? Tuhan Yesus. Nah pada suatu hari ada seorang anak perempuan namanya Kiki. Kiki sebenarnya ingin sekali punya sepeda. Sudah sejak dulu dia sudah berbicara kepada Papa Mamanya. Pa, Ma aku ingin sekali punya sepeda. Pada suatu hari temannya berkata. Kiki yuk kita main sama-sama. Kita naik sepeda. Kita mau keliling kompleks rumah kita yuk. Kiki ingin sekali sebenarnya bermain bersama mereka. Tapi Kiki belum punya sepeda. Tapi dia teringat. Kalau kita mempunyai keinginan. Kita harus berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Berdoa dengan penuh keyakinan. Akhirnya Kiki berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan dia meminta kepada Tuhan Yesus. Tuhan aku ingin punya sepeda. Aku ingin bisa bermain dengan teman-teman aku. Dia terus berdoa setiap hari. Dia ingat akan guru sekolah minggunya bercerita. Kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan yakin. Dan dengan penuh kepercayaan. Maka Tuhan akan menengah doa kita. Dan dia akan menjawabnya sesuai dengan waktunya. Dan akhirnya benar. Kiki membuka tabungannya. Dan dia melihat. Ternyata tabungannya sudah cukup. Dan Tuhan menjawab doa dia. Dan dia bilang sama papa mamanya. Pak ma. Akhirnya tabungan aku cukup. Aku bisa membeli sepeda. Akhirnya mereka bisa bersama-sama ke toko sepeda. Dan membeli sepeda. Yang diinginkan oleh Kiki. Nah kita mau kan. Kalau kita mempunyai keinginan. Bukan hanya bisa berkata saja kepada papa mama. Pak ma aku ingin sepeda. Pak ma aku ingin baju baru. Pak ma aku ingin sepatu baru. Tapi kita juga tidak boleh lupa. Bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan mendengar doa kita. Doa mempunyai kuasa. Asal kita dengan yakin dan tekun. Kita berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan mendengar doa kita. Jangan lupa ya. Ayat hafalannya dari mana? Yuk kita ingat sama-sama. 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Sekali lagi yuk. 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Jangan lupa ya. Kita harus terus tekun berdoa. Baik pagi, siang, malam. Karena Tuhan selalu mendengar doa-doa kita. Sampai jumpa dalam Impact Kids. Kembali Tuhan Yesus memberkati.